Halo Assalamualaikum Baloko Nah sekarang saya ada unit dari Dayaco yaitu Xenia tipe R tahun 2013 pelat AB Sleman tangan satu ya pelat AB Sleman nah sekarang saya kayak biasanya akan mereview dari kekurangan unit ini salah tidak langsung unit ini nanti terwakili bolo-boleku di video saya di Oto Indonesia jadi bolo-boleku nanti kalau mau survei kalau mau membeli unit ini tinggal nonton video saya sampai selesai karena unit bekas itu yang dicari pembeli bolo-boleku semuanya kan tentu dari kekurangan unit ini karena kekurangan apa menge akan mempengaruhi harga ibu luku saya lihatkan kondisinya ini kondisi kolongnya ibu luku nah oke kondisi banyak masih tebel beli bolo-boleku masih dalam Oke ininya masih simetris ya Nah kondisinya untuk sendiri kok tengok nah kondisi kacamikanya masih lumayan bagus enggak terlalu menguning ya bolo-boleku kondisi kondisi bumper bagian sini nah oke nah kondisinya ini kameranya agak keteng ini kondisi kolong nah serak keteng ibu luku ya soalnya rendah-rendah bulu ku oke kita ke bagian bumper belakang nah ini ini kondisi bumper belakang masih minyir-minyir bolo-boleku kondisi kaca apa itu belakang lampunya masih minyir-minyir oke sekarang kita kolongnya sini ini kelihatan bulu ku satis-satisnya masih minyir-minyir ini ukuran bahannya ini bulu ku nah kelihatan ini bulu ku ini kondisi post-stepnya nah seperti ini sekarang kita lanjut ke bagian interior dari unit ini bulu ku kondisi interiornya ini bagian tombolnya kocok bolo nah oke nah kondisi karet-karetnya masih utuh dan sudah ada airbag bagian pengemudi bagian penumpang sudah ada airbagnya manual lima percepatan sudah ada elektrik mirernya ibu luku ini kondisi jok-joknya masih minyir-minyir dan oh itu wah kelihatan orah nah kondisinya atapnya masih minyir-minyir sekarang kita lanjut ke bagian eh pengemudi apa itu penumpang bagian nomor dua bulu ku ini pintu bagian penumpang kondisinya nah kan nah bolo-bolo ku lihat sendiri kondisi karet-karetnya nah bolo-bolo ku lihat sendiri kondisinya seperti apa masih bersih ya nah bolo-bolo ku lihat sendiri kondisinya seperti apa masih bersih ya bagian 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 bag itu bagian apa itu kepala itu loh tadi kan dilepas itu oke masih lurus semuanya kelihatan lah bolaku nah iya kan sekarang kita lanjut ke bagian pintu bagian samping bolaku ini video bagian pintu sampingnya seperti ini bolaku kondisinya karat-karatnya seperti apa bolaku sendiri yang melihat di video ini makanya tonton sampai selesai biar dirimu yang menonton nggak gagal paham datang ke tempatku tinggal bawa uang coba kan tekon oh ternyata sudah ada konsul box nya oke kita lanjut ke bagian pintu depannya lagi bolaku ini kondisi pintu bagian samping kiri parat-karatnya kelihatan ya bolaku kondisi lantai-lantai nya oke sekarang kita lihat kondisi mesinnya suara dan suara mesinnya seperti apa ya bolaku ini kondisi ruang mesinnya masih minyir-minyir masih bersih kondisi mesin tidak ada rembesan oli ya bolaku siap pakai keluar kota pokoknya kondisi saksisnya woi sehingga malah jenisnya lurus ini bereng ya lurus kan oke kondisi penututnya nah tidak ada peot-peotnya tau ini bekas laka ini peotnya sudah dihidit betul nih bolaku satu-satunya harus diganti tapi ini tidak ya kan udah sekarang di penghujung video ya kan tentang harga bolaku kondisi suara mesinnya is minyir-minyir oke sekarang kita di penghujung video kita sudah mereview bagian interior, eksterior ruang mesin seperti apa ya bolaku nah sekarang di penghujung video ya itu tentang harga ini unit dari Daihatsu Senia tipe R tahun 2013 AB Sleman asli tangan ke-1 ya kan ini buka harganya 109,5 juta nego kondisi barangnya ini ada di Sleman Yogyakarta oke nanti bolaku tinggal mantengin video saya sampai selesai sudah tahu kondisinya unit ini seperti apa nanti gue lupa nanti ya bolaku nah kari telpon bang aku otw apetuku unit dahatus senia nomor pelat ini nah seperti itu ya bolaku saya doakan bolo-bolaku dalam keadaan sehat walafiat semuanya dimudahkan rezekinya dijauhkan dari wabah virus corona ya bolaku terima kasih bolaku jangan lupa ditekan tambah subscribe like, komen, dan share oke bolaku terima kasih bolaku nah kondisi ban sebelah sini kalau bolaku lihat sendiri oke kita lanjut ke bagian post-tapnya handle pintu sudah prum ya bolaku kondisi lampu sepion kondisi atapnya masih minyir-minyir bolaku oke oke